Oh my god, it's so hot. Padahal baru kemarin hujan. Hi guys, welcome to today's video. Hari ini kita akan ngomongin 7 produk makeup favorit versi Dean. Today it's very hot, makanya kenapa aku bawa kipas ini. And hence why I'm wearing this kind of outfit. Supaya aku bisa lebih adem aja. Even though I'm in a room full of AC. But I'm sitting in front of a window. Dan ini panas banget di luar. By the way, I just bought this order. Ini kayak kimono style gitu. Harganya 100 ribuan doang. I love discount items. Ini aku beli di 61 tuh. So how are you guys doing? Apa kabar semuanya? Aku kangen banget bikin video. And I've been listing down what kind of content I wanna make in my YouTube channel. Dan sebetulnya hari ini aku sempat mau bikin 10 beauty products instead of makeup. Tapi begitu aku lihat semua produk yang aku bawa kesini. Semuanya tuh isinya makeup. Dan gak ada skincare gitu. Ada sih beberapa. Bahkan ada satu body care gitu. Tapi aku ngerasa kayak kalo misalnya aku cuma narrow down 10 produk untuk beauty in general. Rasanya I can't do that. Karena aku pasti bakal lean towards makeup instead of skincare. Karena when it comes to things I cannot live without. It's all about appearance. Karena aku bakal stick with them for the rest of my life. You know what I mean? Jadi aku pasti bakal stick with makeup. Karena mereka lebih keliatan gitu di muka. Makanya kenapa I cannot live without them. By the way this video is inspired by James Charles. Karena dia baru bikin video. 10 things he cannot live without. Tapi kayak itu dia bikin secara general. Dan bukan cuma beauty products. So without further ado let's jump into video. Oke tadinya tuh ini ada 10 item. Tapi karena aku akhirnya memutuskan untuk ngomongin ini soal makeup aja. Dan aku mengesampingkan skincare dan body care kayak gitu. Aku kurangin lagi produknya jadi cuma 7 aja. Sisanya pergi. Mungkin buat video selanjutnya. Dan ini bakal aku sebutin in no particular order. Dan ada beberapa produk juga yang spesifik. Aku gak bisa hidup tanpanya. Tapi ada juga yang kayak secara general. Aku gak bisa hidup tanpa jenis produk ini. You get what I mean? So let us begin. Kalo misalnya kalian sudah ngikutin aku dari lama banget. Kalian mungkin sering liat aku skincare-an di Youtube. Ataupun di Instagram. Kalian pasti tau kalo aku tuh punya alis yang tipis banget. Dulu tuh alisku gak setipis ini. Alisku tuh aslinya sebetulnya memang gak tebel sih dari awal. Cuman dia gak tipis yang kayak cuman segaris gitu. Jadi masih ada space alisnya gitu. You can definitely see that I have brows. Tapi gak tebel rambutnya. And since I learned how to do my makeup. I start plucking my eyebrows heavily. Kayak aku pernah sampe di titik dimana aku tuh hampir kayak gak punya alis. As you can see my brows are drawn. Mereka gak disulam. Aku gak suka sulam alis. Karena kalo sulam alis berarti aku gak perlu ngalis lagi. And I hate not being able to do my makeup. Karena the joy of makeup itu sendiri adalah di pengaplikasiannya. Jadi kalo misalnya aku sulam alis atau sulam bibir. Atau yang lain-lain kayak gitu. Aku malah gak bisa do my makeup. You know, what's the point of makeup anymore? Maka kenapa the first thing yang aku gak bisa hidup tanpanya adalah pensil alis. In particular is this BLP brow definer. Sebenernya pensil alis in general I cannot leave it out. Tapi saat ini I will choose this BLP brow definer. Karena ini bener-bener bagus banget. Jadi walaupun aku punya sparse eyebrows. Aku prefer pensil alis yang bentuknya tuh runcing gitu. Bukannya bentuknya segitiga. Aku lebih suka bentuknya pensil kayak gini. Karena ini bisa kayak detailing lebih oke gitu. Untuk bikin hair stroke ini lebih bagus. Buat aku pensil alis tuh harus bisa detailing. Karena aku suka alis yang on flick gitu. Aku gak suka alis yang cuma asal gambar doang. That's why I prefer pensil tip like this. And this is the first thing that I cannot live without. Because like I said, I have no eyebrows. Basically aku kalo misalnya gak punya eyebrows tuh kayak karakter aku tuh gak keluar gitu loh. Makanya kenapa I need to draw my brows to make sure that my face is complete. The next thing I cannot live without is eyeliner. There's no particular eyeliner. Basically ini yang pernah aku coba doang. Dan ini aku suka dua-duanya. It works just fine on my eyelids. Aku dulu gak bisa pake eyeliner. I was not associated with eyeliner before. But I guess these days I cannot do my makeup without eyeliner. Karena mereka bener-bener ngasih definition ke mata gitu loh. Seperti yang kalian liat, aku punya eyelid yang bentuknya beda gitu. Terus aku juga punya hooded eyes. Dan kalau tanpa eyeliner, aku keliatan kayak gak bangun gitu loh. Kayak gak awake. Kalau misalnya kalian nonton video skincare routine aku sebelumnya, kalian akan ngeliat perbedaannya tuh jauh banget antara aku pake eyeliner sama aku gak pake eyeliner. Itu bener-bener langit dan bumi gitu loh. To be honest, eyeliner itu bukan suatu yang mudah dieksekusi. Apalagi kalau misalnya aku lagi buru-buru. That's why I never bothered to practice with an eyeliner. Karena aku tuh kebiasaan sering buru-buru. But I feel like there's something missing on my eye makeup. Makanya kenapa aku belajar bikin eyeliner. Karena aku pernah coba beberapa kali walaupun sempet fail dulu. Kayak aku tuh suka sama hasil dari eyeliner. Kayak bener-bener ngasih notice ke orang kayak, Hey, my eyes are up here. Dan mereka tuh bener-bener mempercantik aja rasanya. Makanya sekarang instead of just doing my eyeshadow, aku malah kadang tinggalkan eyeshadow and just do my eyeliner instead. Karena dibanding eyeshadow, eyeliner tuh bisa lebih ngasih perbedaan yang nyata gitu loh di mata. That's why I cannot live without them. Produk berikutnya yang aku juga gak bisa missing out adalah foundation. Ini aku lagi pake Dear Me Beauty. Dan ini yang aku juga pake di muka aku sekarang. I have been loving this foundation recently. Dan sebetulnya gak cuman foundation ini aja sih. I have other foundations that I love. So basically it doesn't have to be this one. Tapi seperti yang aku bilang di awal, kalau aku harus stick with this product for the rest of my life, I will have to pick up foundation. Karena untuk mentepi bekas dirawat, lemesius, other things like that on my face, I will have to cover them up. Dan aku ngerasa foundation is the way to go. Karena kalau misal powder itu gak cukup. Cushion juga aku ngerasa gak cukup. Dan concealer mereka lebih boros. Jadi kayak foundation is the best option. By the way, I was thinking about making a beauty battle of this foundation and BLP foundation. Cuman aku masih mikirin formatnya gimana. Aku udah ngomongin ini kemarin di Instagram story. I think I will have to step up my recording game. Karena aku bakal butuh dua kamera. Satu untuk ngerekam dan satu untuk ngeliat detail makeupnya gitu. So, it will take a long time. But I hope I can realize it soon. Kalau udah ngomongin foundation, tentunya akan ngomongin tau blending tools juga. Dan instead of brush, my favorite blending tools is beauty sponge. Ini adalah beauty sponge-nya Karis. Dan dulu aku tuh gak pake ini. Aku pake dari Juno & Co. Yang warnanya biru, yang microfiber. And then I discovered this thing. Then it changed my whole life. Karena ini bener-bener bagus banget. Ini tuh empuk, super empuk, super bouncy. Dan dia ngembangnya juga gede banget gitu loh. Kayak dua kali lipatnya. And it's very, very nice. Kayak di tangan tuh gripnya dapet. Dan kalau untuk ngeblend concealer, dia bisa pake untuk yang permukanya lebih sempit. Kalau untuk foundation, bisa pake yang lebih luas. Dan ini kalau misalnya ngebeat muka, itu tuh rasanya gak sakit gitu loh. Karena aku kalau ngeblend foundation, itu memang bener-bener totally beating the face. Because that's where the terms beating your face comes from. Jadi bener-bener itu tuh neken banget gitu loh. Tapi ini tuh gak bikin sakit di muka. Terus ini juga very inexpensive. Kayak ini tuh sering banget diskon. Harga aslinya tuh sekitar Rp60.000-an. Tapi sering diskon jadi Rp30.000-an. Berikutnya ada face product. Tapi ini kayak face product yang secara general aja. Gak harus dua produk ini. Yaitu blushes. I cannot live without blush. Seperti yang kalian lihat, I am wearing blushes right now. But with no bronzer. Biasanya aku tuh ngebronze instead of blush. Tapi kayak sejak akhir tahun lalu, aku tuh lagi seneng banget sama blush. I try to get more familiar with blush. And getting to know what color matches my skin tone perfectly. Sekarang ini aku lagi pake dua produk ini. Jadi base-nya aku pake cream blush-nya BLP. Terus habis itu aku top with this Gobang bronzer. Aku gak punya preferensi kalo untuk blush tuh mau yang cream ataupun powder. Apakah finish-nya matte ataupun ada shimmer-nya. Aku gak masalah. Ini aja yang Gobang tuh ada kayak shimmer-nya gitu. Dan justru aku suka banget. Karena dia gak perlu dikasih highlighter. Tuh udah glowing gitu. Justru sekali jalan aja. That's why I don't put my highlighter in things I cannot live without. Karena my blush can do that for me. Aku tuh sempet ngerasa kayak I was a very bronzer girl. Karena aku suka muka aku keliatan lebih tirus dan sculpted gitu. But then, after a while, aku ngerasa kayak blush tuh jauh lebih manis and sweet. And just more versatile. Karena itu lebih ngasih efek yang hidup gitu loh. Karena ketika aku ngebronze muka, tapi aku gak ngasih blush. Rasanya tuh muka aku kayak dull. Terus kayak gak ada warnanya. Makanya kenapa aku senang banget sama blush. Terutama yang warnanya orange gitu. Karena itu bener-bener ngasih warna banget ke muka. Kayak muka tuh keliatan fresh gitu loh. Just, just very beautiful in general. Produk berikutnya adalah lipis. Tapi karena mereka adalah basically two different products. Jadi mereka aku pisahin, gak aku gabung. Kalau misalnya kalian followers aku dari lama, kalian pasti tau aku tuh bucin banget sama lip products. Dan I can never leave my house without it. Kalau misalnya bener-bener disuruh milih satu produk makeup untuk panjang hidup aku, aku bakal pilih lipstick karena itu bener-bener the sole thing that truly makes a difference on my face. Dan kalau misalnya disuruh pilih satu lipstick, aku bakal pilih lipstick yang warnanya keorenan. Ini adalah Luxe Crime Airy Lip Mousse yang shadenya Pumpkin Kisses. Makin banyak orang akan pilih lipstick nude. Tapi di aku lipstick nude itu gak flattering gitu loh. Kayak kalau misalnya aku pake lipstick nude tuh, aku tetep keliatan kayak lusuh, kayak gak dandan gitu loh. Makanya kenapa? I prefer orange lipsticks. Karena mereka bikin muka aku jauh lebih seger, jauh lebih keliatan dandan. Bahkan when I'm doing the bare minimum, bahkan ketika aku gak pake alis, aku gak pake foundation, aku gak pake bedak, I look so much better. That's why I cannot live without my orange lipstick. I have to have them in my stash. Kalian tinggal bandingin aja. Aku sempet kok waktu itu bikin video yang cleansing balm itu, aku pake lipstick nude, dikasih lip gloss. Keliatannya tuh kayak gak dandan gitu kan. Tapi coba aku pake lipstick-lipstick yang warnanya tuh lebih bold, lebih ngejreng. Itu keliatan kayak, walaupun aku gak pake eyeshadow, tapi tetep keliatan aku tuh dandan. Oke, kita udah hampir selesai. Ini adalah produk terakhir dari 7 Things I Cannot Live Without, yaitu lip gloss. I think you know by now, kalau misalnya aku tuh such a gloss girl, I used to be a very matte lipstick girl, apalagi gue waktu awal-awal Purbasari ngeluarin lipstick matte mereka. Tapi kayak sejak akhir tahun lalu, aku tuh udah seneng banget explore lip gloss. The reason why is because of this. Ini adalah Fenty Beauty Gloss Bomb. Aku tau, kalian pasti tau lip gloss ini adalah kecintaan aku. Dan dulu tuh aku pengen banget punya Fenty Gloss Bomb. Cuman karena harganya tuh agak a little bit pricey untuk sebuah lip gloss. Jadi justru aku sibuk mencari dupe dari Fenty Gloss Bomb. Dan tanpa sadar lip gloss yang aku udah coba tuh banyak banget. Jadinya karena aku sering ngetes berbagai macam lip gloss, apakah mereka keliatan cantik apa enggak, aku jadi kayak jatuh cinta gitu loh sama lip gloss. Selain Fenty Beauty, aku juga suka dari LC Skin. Ini tuh warnanya tuh hampir sama. Tuh, bahkan di botolnya mereka sama banget. Dari finish juga mereka sebetulnya hampir sama sih. Makanya kenapa I put them up here. Karena ini bener-bener lip gloss yang I keep reaching out from time to time. Banyak orang yang gak suka pake lip gloss karena mereka terkesan berantakan, terus bikin bibir kerasa berat dan tebel. Well, itu kayak the price to pay kalau misalnya aku pake lip gloss dan aku pribadi gak masalah. Bahkan sekarang ini aku lagi pake lip gloss-nya BLP yang Spice Masalah and I loving it. Karena aku ngerasa lip gloss tuh bikin makeup look kita keliatan lebih festive gitu loh. Misalnya kita dandan, terus kayak everything is matte, itu kayak keliatan flat dan dull aja gitu loh. Tapi ketika aku tambahin lip gloss, semuanya tuh langsung kayak berubah. Apa ya, lebih vibrant aja gitu somehow. I also like to have fuller lips karena aku suka sama bentuk bibir aku yang kalau misalnya dipakein lipstick tuh bagus gitu. Makanya kenapa aku jarang banget pake ombre lip karena aku prefer aku pake lipstick itu full dan biasanya aku tambahin lip gloss to make them look lumpier and bigger. Dan justru kalau misalnya pake lip gloss, aku tuh prefer lip gloss yang bener-bener high shine sekalian walaupun mereka emang berat dan kadang lebih lengket gitu. But you know, it's lip gloss. What do you expect? Oke, itu aja video hari ini. Aku seneng banget akhirnya bisa merealisasikan video ini karena aku udah kayak kebayang-bayang dari beberapa hari yang lalu. Walaupun tiba-tiba pas mau recording yang aku berubah luan. But I hope you guys like today's video. Seperti biasa, semua produk yang aku mention akan aku list di description box beserta link di mana kalian bisa belinya. Thank you so much for watching and see you on my next one. Bye-bye!